assalamualaikum halo whatsapp bro apa kabar kalian semua semoga sehat walafiat pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membuat tutorial khususnya untuk pemula yang baru main game PUBG yaitu game sejuta umat tutorial kali ini adalah cara ubah server di game PUBG kalian bisa lihat sendiri server saya saat ini masih di Asia silahkan kawan lihat paling bawah sebelah kiri di di bawah kata-kata mulai itu tertulis Asia save server saya saat ini masih Asia Bagaimana cara mengubahnya simak tutorial ini sampai habis agar gak salah dalam memahaminya satu lagi bagi kawan yang sudah subscribe channel saya saya ucapkan beribu terima kasih dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng karena banyak sekali tutorial yang bermanfaat di video channel saya ini sehingga kalian yang pertama sekali melihat video saya Oke sahabat yang pertama sekali kita tekan tombol ini tombol naik turun ini paling bawah sebelah kanan lalu silahkan sahabat tekan pengaturan setelah tampil begini Scroll paling bawah nah sahabat disini tertulis pilih server maka saya akan mengubah server Asia untuk negara lain saya tekan ubah lalu tekan yang ini not tombol type naik turun ini silahkan sahabat tekan server mana yang ingin kalian suka saya mengubah aja Amerika udara nah sahabat dengan cara begini tidak dapat diganti lagi dalam 60 hari kedepan atau yang kata dua bulan setelah itu kita bisa ganti server lagi lalu saya tekan OK disini diberi pemberitahuan kamu beralih ke Amerika utara kamu tidak akan dapat beralih server lagi selama 60 hari saya tekan OK nah sahabat server saya saat ini sudah menjadi Amerika utara sekarang kita lihat di home nya nah sahabat server saya saat ini sudah menjadi Amerika utara ok sahabat bagi pemula yang baru main game PUBG ini yaitu game sejuta umat ini masih bingung cara mengubah server maka tutorial ini sangat cocok untuk kalian simak dan jangan lupa like video saya sebanyak-banyaknya bila bermanfaat video saya ini silahkan share ke teman kalian semua ok sahabat kita akan berjumpa di tutorial lain lagi cukup disini saja Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati